halo halo sobat toby welcome back to my channel ini gua ada bodi baru untuk mobilan RC gua ya ini bodi dari mobil Toyota Toyota gear 86 yang gua suka dari bodi ini adalah ini desainnya simple tapi keren udah white jadi ini udah lebar ya cocok untuk settingan kaki-kaki RC gua ini gua beli dengan harga Rp 800.000 di salah satu toko hobi di Jakarta ini produk dari aplastik aplastik apa apelastik nih bacanya nih kalau yang tahu bisa komen dibawah ya terus ini model pampernya dia terpisah jadi nanti pemasangannya kayak di lem gitu terus ini dapat bucket lamp depan belakang dapat ada grill tapi kayaknya enggak gua pasang tapi untuk sepion sama wipernya ini enggak dapat jadi nanti mesti nyari sendiri nanti ya ini bodi udah gua fitting udah gua pas pasin lubang-lubangnya ini untuk bikin lubang bodi pos ini hal yang sangat menegangkan ya karena kalau sampai nggak pas bisa nggak nggak rapih nantinya karena ini gua pakainya bodi pos yang kancing bukan yang magnet karena kalau di track lebih kuatan yang model kancing seperti biasa ini dapat masking sama stiker-stiker kaca oke langsung aja kita masking ya kita proses pengerjaan nih mau gua cat masking dari dalam ya karena nanti penyemprotan pengecatan juga dari dalam terus untuk warna gua pengennya warna itu warnanya ungu tapi kalau ditempat terang atau kena cahaya itu ada kebiru-biruan terus muncul metalik itu ini gua pakai ungunya translucent purple Tamiya Tamiya PS ya kode 45 sama nanti birunya biru metalik terus layar terakhir nanti pakai hitam ini warna ungunnya dari warna itu translucent jadi nggak ada metaliknya nanti metaliknya ngambil dari birunya jadi semacam metaliknya itu ada di dalam nanti nah ini kurang lebih ungunya segini tiga lapis lah kurang lebih ya ini terus ke biru nah ini birunya biru metalik PS 16 langsung kita semprot selamat menikmati selamat menikmati ya ini ungunya udah berlapis dengan biru metalik kita cek dulu untuk terakhir kita pakai hitam PS5 untuk ngeblok ya player terakhir ya ini sudah berlapis ungu terus biru metalik sama hitam penasaran kayak gimana nih hasilnya nih kita copot masking dulu ya oke masking udah kita lepas terus ada bekas bekas lem ya nanti kita bersihin bisa dibersihin pakai minyak kayu putih langsung kita klotok lapisan polikarbonatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bagian lips nya pamper lips gua hitamin selamat menikmati 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 Oke, sampai ketemu lagi dan thank you.